Tuhan, apakah aku harus hidup seperti pepohonan yang dilalui kereta? Hanya mampu menyaksikan tawa, tanya, dan cerita dari balik cendela? Tuhan, akankah hidup seperti pepohonan yang dilalui kereta membeli rasa tenang? Dengan membiarkan jarak membesar seiring jauhnya kereta berjalan Tuhan, sepertinya aku tidak punya banyak keberanian Pada akhirnya, hidup seperti pepohonan bukanlah pilihan Melainkan sebuah jawaban